Intro Mendalami sebuah karakter itu ya Kita harus Kayak awalan itu kan ada bagan Apa ya namanya ya Karakter list Dari karakter list itu kita kan episode awal Soal screen test kita udah dikasih karakter list Sosok karakter ini seperti apa Seperti apa Nah kebetulan karakter Ian ini Bener-bener karakter gue ketika Gue masih jaman-jaman SMA ya Jadi gue flashback aja ke kejadian gue waktu SMA Dan alhamdulillah lah masyarakat suka Dan masyarakat terima karakter Ian disini Untuk karakter Ian sendiri sih alhamdulillah gak ada kesulitannya Karena bener-bener flashback dari kejadian gue yang lalu Mungkin kesulitannya cuma di awal kali ya Karena gue disini harus berperan sebagai Ian Yang tokohnya itu sahabat dari Boy, Stefan William Dan gue baru kerja bareng sama Stefan Seseorang Stefan yang tadinya dalam bayangan gue seperti apa kan Dan gue harus bener-bener menjadi sahabat Jadi gue harus menyatukan chemistry gue sama Stefan itu Bener-bener klop banget bagaimana caranya Hal itu yang pertama gue lakuin Nyenengin rasa bad mood gue pastinya gue nongkrong sama temen-temen gue ya Jadi gue di lokasi syuting ini gak cuma nongkrong sama main Gue juga nongkrong sama kru Jadi gak harus nongkrong di satu titik gue Jadi gue tipe orang yang simple dan gue bisa bergaul sama siapa aja Intinya prinsip hidup gue ya gue diajarin sama bokap Gue harus bisa nempatin posisi gue di saat gue lagi ada di mana Dan berada sama siapa jadi gue harus bisa nempatin posisi itu Ya paling gak kalau kita kerja di bawah seneng gitu Dan temen-temennya asik-asik Jadi kitanya juga kan gak worrying karena di lokasi Apalagi pekerjaan seorang artis ini Karena siapa ya harus jaga mood dirinya sendiri Karena kalau misalnya di saat kita gak mood Kita kan seorang artis itu kan harus membaca skenario gitu Dan kita harus memahami apa itu skenario Kalau misalnya kita lagi gak mood gitu Kita gak bener-bener gak bisa memahami apa itu skenario Apa yang kita sedang jalankan Dan kita cuma hafal sekedar hafal dialog Tapi kita gak tahu apa itu isinya